Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel Sukmace Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah Salam Gens Una Sumus Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas partai yang sangat menarik antara cutit vulgar menghadapi luca sitax Penasaran dengan partainya? Mari kita bahas ya Oke, judit vulgar menggunakan buah putih, luca sitax menggunakan buah hitam Judit memulai langkah dengan pion ke-4, dijawab pion ke-5 Kuda ke-F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik menggunakan kuda Kuda ke-F6, pion ke-C3, pion A6 Dan ini masuk dalam pembukaan Sicilia Nardrop ya teman-teman Oke, putih melanjutkan dengan pengembangan gajah ke D3, dengan tujuan nantinya yaitu melakukan rogade Dijawab hitam dengan langkah pion ke-5, dengan tujuan yaitu mengusir kuda Kuda mundur ke E2, hitam membalas dengan pengembangan gajah ke-7 Putih melakukan rogade pendek, begitu juga dengan hitam melakukan rogade pendek Putih melanjutkan dengan mendobrak pion ke-F4, dengan tujuan yaitu merusak struktur pion pusat Dijawab hitam dengan pengembangan kuda ke-C6 Judit Polgar membalas dengan tidak memukul pion di E5, dia memajukan pion di F4 ke-F5 Oke, hitam respon dengan pion ke-H6, dengan tujuan yaitu mengontrol peta G5 Judit merespon dengan pengembangan kuda ke D5, dengan tujuan yaitu mengadu kuda Pada posisi seperti ini, hitam respon dengan tidak melakukan kuda pukul kuda Dia melangkahkan kuda ke-B4 Dan pada posisi seperti ini, Judit merespon dengan kuda pukul kuda di F6 Oke, sebentar teman-teman, apabila pada posisi seperti ini Judit melakukan langkah kuda pukul kuda di B4 Maka akan ada jalan, menteri melakukan cek ke B6 Dan apabila putih merespon dengan raja bergeser ke H1 Maka kudanya akan jatuh ya Oke Oleh sebab itu, pada posisi seperti ini Judit melangkahkan kuda pukul kuda Di respon hitam dengan gajah pukul kuda Oke, putih merespon dengan pengembangan kuda ke G3 Di respon hitam dengan gajah ke G5 Dengan tujuan yaitu mengadu gajah Diterima oleh Judit pegar dengan gajah pukul kuda Di pukul balik menggunakan menteri Judit merespon dengan gajah ke C4 Untuk menghindari ancaman dari kuda Di respon oleh hitam dengan pion ke H5 Dengan tujuan nantinya yaitu mengancam kuda Dengan langkah ke H4 Judit melangkahkan pion ke A3 Dengan tujuan yaitu mengesir kuda Hitam tidak melangkahkan kudanya Dia melangkahkan pion ke H4 Dengan tujuan yaitu mengancam kuda Di respon oleh Judit dengan pion bukul kuda Hitam respon dengan pion bukul kuda Pada poin seperti ini Putih Judit tidak melangkahkan pion bukul pion Dia melangkahkan tank ke A3 Dengan tujuan nantinya yaitu Menempati file H dan file G Menteri bergeser ke H4 Judit merespon dengan bintang bukul pion Hitam respon dengan menteri bukul pion Oke Judit merespon dengan pion ke F6 Dan hitam respon dengan pion ke G6 Oke sebentar teman-teman Apabila pada posisi seperti ini Menteri memukul gajah gratis ini Maka akan ada jalan Benteng pukul pion di G7 Dan apabila raja bergeser Maka akan terjadi cekmat Oleh sebab itu pada posisi seperti ini Setelah Judit melangkahkan pion ke F6 Maka hitam respon dengan Pion ke G6 Direspon putih dengan langkah Gajah ke D5 Dan pada posisi seperti ini Hitam menyerah Apabila dilanjutkan Semisal dengan menteri bergeser ke H4 Maka akan ada jalan Benteng pukul pion di G6 Dan tidak bisa dipukul ya Menggunakan pion karena ada gajah Oke Semisal raja bergeser ke H7 Maka akan ada jalan Pion ke G3 Dan apabila Menteri merespon dengan Menteri pukul pion Maka akan ada jalan Menteri ke H5 Dan cekmat Pada posisi seperti ini Setelah menteri ke H4 Dan putih Tetap dengan langkah Benteng pukul pion Apabila raja hitam Merespon dengan Raja bergeser ke H8 Maka akan ada jalan Pion ke G3 Dan apabila Menteri Merespon dengan Menteri ke H7 Maka akan ada jalan Benteng mundur ya Ke G5 Dan apabila Direspon dengan Benteng bergeser ke G8 Maka akan ada jalan Benteng ke H5 Dan menteri akan jatuh ya Dan apabila Pada posisi seperti ini Menteri Melakukan langkah Menteri ke H3 Maka akan ada jalan Benteng mundur Ke G5 Dan apabila Direspon dengan Semisal dengan Benteng bergeser ke G8 Maka Menterinya akan Jatuh juga ya Apabila kalian Juga videonya Silahkan like Share Dan subscribe